Bandung adalah kota yang dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Selain itu, Bandung juga diberkahi manusia yang kreatif yang dapat memanfaatkan sumber daya alam hingga menjadi produk yang bernilai. Ingra Dwipo Prayogo adalah seseorang yang meramaikan pasar kuliner Bandung dengan inovasinya dalam mengolah makanan pedas dengan nama Tercabaikan. Ingra membuat makanan khas Bandung dengan campuran rempah-rempah dari Tanah Sunda dengan harapan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Sejalan dengan inovasi Ingra di pasar kuliner Bandung, rumah BUMN kini menjadi rekan dalam pengembangan usahanya. Dalam binaan rumah BUMN, Ingra mendapatkan pelatihan, manajemen keuangan, manajemen bisnis, hingga pemasaran melalui digital marketing, guna mencapai tujuan utama yaitu UMKM naik kelas. Saya untuk menggeluti bidang ini karena saya suka makan berserta saya suka kuliner. Saya ambil makanan khas daerah untuk menjadi makanan yang modern, sedikit renovasi, sedikit kreatif, serta inovatif. Tercabaikan ini awal mulanya karena saya suka makanan pedas. Tercabaikan ini mempunyai kenikmatan yang tidak terabaikan. Tercabaikan terbentuk pada tahun 2018 itu terbentuk karena ingin merasakan atau menciptakan masakan terpedas di kota Bandung terutama. Jadi saya ada keinginan untuk menciptakan sendiri. 2019 saya alhamdulillah peminat sudah banyak, ternyata banyak orang yang suka. Di situ juga saya tambah semangat bagaimana bisnis ini bisa berkembang. Produk saya bisa dibilang mempunyai unique selling point-nya sambalnya ini. Karena sambalnya ini beda dari yang lain. Hambatan yang pernah saya alamin ini, memajukan usaha ini dengan produksinya tidak pakai handmade lagi, tapi dengan mesin. Karena produksi baso aci ini bisa ngabisin dari 3 jam atau sampai 5 jam. Untuk produk tercabaikan, saya memasarkan dari outlet, kemudian online, kemudian listeller. Saya membuat baso aci ini masih dengan handmade, membuat adonan sekitar 10 menit sampai kalis. Setelah matang, itu kita simpan untuk ditiriskan agar memudahkan untuk packing. Via BRI itu cepat banget, jadi penjualan pun saya cepat meningkat. Peranan BRI juga untuk UMKM sangat membantu karena ada program kur itu. Peran dari rumah BUMN ini menambah, menyimpan gudang ilmu dalam diri saya. Saya mengikuti pelatihan di rumah BUMN ini, itu sangat membantu saya sekali. Saya sangat berharap sekali untuk produk Indonesia ini bisa keluar dan bisa dikenal oleh seluruh dunia. Kini, tercabaikan telah melangkah bersama rumah BUMN menuju Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Karena BUMN untuk Indonesia.